Halo bosku kembali lagi ke channel kita bosku AMC Motor Jogja Kali ini kita mau review lagi Kita mau review suatu barang yang baru keluar ya Baru keluar dan baru masuk di toko kita Dan ini juga sekarang sedang bestseller ya Baru berkeliaran di pasar-pasar online maupun offline Jadi barangnya fresh baru ya Ya sebetulnya kemarin-kemarin sudah ada barangnya Cuma yang berkeliaran itu barangnya ori dengan harga yang lumayan fantastis ya Tapi kali ini sudah ada, sudah masuk yang versi imitasi Tapi impor Jadi kualitasnya enggak kalah ya dengan yang ori itu Dengan kualitas yang bagus harganya juga jauh lebih murah Lebih terjangkau dengan kualitas yang enggak kalah bagus Begitu Seperti apa untuk barangnya Dan bagaimana speknya, harganya berapa Tetap tonton terus channel kita kali ini Video kita kali ini Jangan sampai di skip Tetap dukung kita terus dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta nyalakan loncengnya Oke, cespleng bosku Oke, ini dia bosku Ada Satu pici four step K45 ya Keluaran dari sport day Ini yang versi imitasi import Langsung saja, enggak usah kelamaan Langsung kita unboxing ya Ini untuk packagingnya masih sama dengan first step-first step yang lain ya Yang seperti pendahulunya Seperti CB150, K15, CBR650, CBR500 Ini Isinya sepasang ya bosku Kanan-kiri dan tiap pasang itu dikasih plastik bubble Seperti ini Ini Untuk bagian yang kiri Seperti ini bosku Ini first step-nya First step-nya lebih lebar ya Kalau dilihat lebih lebar Cuma Apa ya Ukurannya Untuk pemasangan baut Antar bautnya Ini masih sama Dengan CBR650, CBR500, CBR150, K15 Itu masih sama Jadi Bisa Buat Rekomendasi kalian Kalau pengen ganti first step Atau first step-nya yang dulu itu udah Doll atau udah Sewak Bisa Beralih ke First step K45 K45 ini Yang impor terbaru ini bosku Nah ini Bukain satu persatu ya Isinya apa Ini untuk packagingnya ya Seperti ini Pake bubble Plastik bubble ya Seperti ini bosku Ini untuk yang kanan Yang kanan seperti ini Materialnya masih sama Aluminium Seperti ini bosku Jadi satu picis itu sudah dapet Kanan kiri Lalu Tambah lagi ini untuk Karet bosingnya Ini karet bosing itu Nanti dipasang disini bosku Nih Kegunaannya untuk apa Ini untuk Peredam getar Ini kan Apa ya Bracket kenalpot ya Jadi Biar Bracket kenalpot kalian Kalau bergetar Nggak berbunyi bising Motornya Bungu hunter Motornya kenceng Kalau bracketnya Kendor kan berbunyi bising Kan suaranya Nggak enak bosku Jadi ini sudah ada Kelengkapannya Karet bosing ya Karet bosing Nanti bisa kalian pasang disini Dan bisa buat Bracket Kenalpot kalian Kenalpotnya Yang bisa dipasang Yang pake bracket ini Biasanya Kenalpot door Bosku Kenalpot door ya Kalau kenalpot Plur Terus Apalagi GL Pro Yang kleper itu Pokoknya yang kenalpot Kenalpot lurus Itu Nanti bracketnya sendiri Kalau yang ini Khusus untuk yang door Atau yang kenalpot Naik ya Yang model naik Begitu Nanti dikasih bracket ini Biar Getarannya itu Lebih Langsam ya Bosku Jadi Peredam Getar Begitu Nah Kita bukain aja Bosku Nah itu Ada besi bosingnya Ada karetnya Seperti ini Jadi nanti Pemasangannya Karetnya dulu Dimasukin disini Bosku Baru nanti Disusul dengan Besi bosingnya Seperti ini Dimasukkan Celep Seperti ini Ini Untuk detailnya Seperti ini Bosku Ini kita ambilkan Yang kiri Seperti ini Untuk Fostepnya Kurang lebih sama ya Dengan CBR 650 CBR 500 CB 150 K15 Itu sama Dengan yang ini K45 Ini punya ECBR 150 ya CBR 150 Jadi Beda Dengan yang CB 150 Itu motornya Beda ya Bosku CB 150 Dengan CBR 150 Tidak Tidak Kayak gini Cuma Untuk ukuran Antara Baut Dengan Baut Ini Ini Masih Sama Bosku Jadi Kalau Kalian Pecinta Herek Yang Sudah Pakai Fostep Belakang Punya CBR 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 650 Lalu CB 150 K15 Ini Pakai Ini Langsung Aja Dipasang Bosku Jadi Tidak Usah Ada Yang Dirubah Langsung Pasang Soalnya Ini Baut Lubang Baut Antar Lubang Baut Ini Sama Bosku Ukurannya Sama Dengan Fostep Fostep Yang Saya Sebutkan Tadi Begitu Terus Ini Untuk Yang Bagian Kanan Kurang Lebih Sama Seperti Ini Detailing Casting Cakep Maknyus Caspeleng Seperti Ini Bosku Sama Ya Ini Dengan Yang CBR 650 CBR 500 CB 150 K15 Sama Nah Ini Untuk Belakangnya Belakangnya Juga Sama Detailing Seperti Ori Ada Part Number Seperti Ini Kode K45 Di Atas Seperti Ini Ya Bosku Seperti Ini Seperti Terus Ada Lagi Pertanyaan Ini Dengan Yang Produk Lain Gimana Misalkan Gorilla Dan Lain Lain Itu Kan Juga Ada Bosku Yang Ngeluarin Fostep Model Model Seperti Ini Barangnya Sama Bosku Cuma Beda Merk Cuma Untuk Pabri Kualitasnya Sama Pabri Cina Semua Bosku Untuk Kualitasnya Sama Jadi Kalian Tidak Usah Ragu Tidak Usah Bingung Untuk Soal Merk Untuk Barang Barang Seperti Ini Rata Rata Sama Bosku Ya Begitu Kecuali Kalau Memang Itu Ada Ada Spesifik Line Yang Lebih Istilahnya Tamban Misalkan Warnanya Atau Misalkan Ada tambahan Apalagi Itu Beda Ini pun Dengan Gorilla Itu Juga Beda Bosku Untuk Harganya Untuk Varian Gorilla Seperti Yang Ke 45 Belum Ada Tapi Untuk Yang CB 150 Itu Gorilla Sudah Ada Bosku Terus Sportday Sudah Sudah Ngeluarin Itu Kalau Sportday Ada Tambahannya Karet Bosing Seperti Ini Untuk Vostep Yang CB 150 K15 Itu Sportday Juga Ngeluarin Itu Ada Tambahan Karet Bosing Seperti Ini Kalau Gorilla Belum Ada Karet Bosing Seperti Ini Nah Makanya Untuk Harganya Memang Ada Selisih Bosku Nah Begitu Jadi Ada Selisih Harga Itu Ada Selisih Spesifikasi Misalkan Ada Tambahan Bosing Atau Tambahan Apa Atau Warnanya Kayak Gimana Kalau Untuk Kualitas Untuk Ketebalan Dan Casting Tetap Sama Bosku Ya Rata Rata Sama Begitu Karena Yang Sangat Untuk Mempengaruh Ya Cuma Seperti Ini Tambahan Tambahan Kayak Gini Gitu Nah Ini Untuk Harganya Untuk Harganya Ini Pisaran 145 150 Ya Pisaran Segitu Mulai 140an Sampai 150an Itu Sudah Dapat Sepasang Berikut Sama Bosing Karet Seperti Ini Khusus Untuk Yang Sport Dye Seperti Ini Untuk Fostep K45 Oke Lalu Ini Seperti Yang Tak Bilang Tadi Ini Bisa Nanti Kalian Pasang Di Duduan Fostep Yang Pendahulunya Seperti CBR 650 CBR 500 CB 150 K15 Itu Duduannya Sama Jadi Langsung Plug And Play Nanti Kita Kasih Lihat Contohnya Ya Bosku Untuk Ukurannya Duduannya Jadi Biar Kalian Lebih Mantap Lagi Lebih Tespeleng Lagi Kita Kasih Review Oke Tetap Tonton Terus Jangan Sampai Di Skip Oke Setelah Setelah Ini Kita Langsung Kasih Contoh Ketika Dipasang Di Fostep Yang Misalkan Motornya Sudah Pake Fostep CB 150 Atau CBR 650 Dipasang Fostep K45 Ini Apakah Harus Merubah Atau Tidak Ini Tetap Tonton Terus Untuk Video Kali Ini Jangan Sampai Di Skip Oke Langsung Saja Bos Oke Bos Kul Nih Di Depan Kita Sudah Ada Fostep CBR 650 Seperti Ini Sudah Terpasang Dengan Sudah Dibaut Seperti Ini Kita Kasih Lihat Untuk Ukuran Bautnya Sama Bos Kul Ya Loh Ukuran Bautnya Sama Bos Jadi Kalian Tidak Usah Merubah Merubah Apalagi Bos Tidak Usah Merubah Merubah Lagi Ya Ini Seperti Ini Untuk Bagian Yang Kanan Seperti Ini Nah Nanti Untuk Ini Ini Kasih Bosing Kenalpot Kalau Kenalpot Nanti Bisa Dicentelin Disini Untuk Bracket Kenalpot Begitu Ya Seperti Ini Ukurannya Sama Jadi Kalau Kalian Punya Full Step Seperti Ini CBR 650 Seperti Ini Terus Sudah Dipasang Di Motornya Lalu Ada Yang CBR 500 CBR 150 Itu Nanti Tinggal Dicopot Aja Langsung Pasang Bos Kalau Mau Ganti Yang K45 Seperti Ini Karena Lubang Antar Baut Sama Begitu Jadi Kalian Tidak Usah Susah Ngoprek Lagi Duduannya Kayak Gini Oke Ya Seperti Itu Dan Ini Juga Bisa Kalau Kalian Yang Apa Bosku Ya Yang Punya CBR CBR 150 Yang Seri K45 Itu Kalau First Stepnya Sudah Rusak Bisa Nanti Diganti Pake Ini Ini Juga Sama Bosku Ya Dipasang Di Motor Aslinya Juga Bisa Sama Ukurannya Sama Mau Buat Modifikasi Rek Mu Juga Sama Ini Kalau Sudah Pake Bracket CBR 650 CBR 500 Atau CBR 150 K15 Tinggal Pasang Barangnya Tes Peleng Harganya Sudah Terjangkau Untuk Yang Orinya Sudah Di Atas Ini Lebih Sepasang Cuma 150 Sudah Dapat Sepasang Kalau Yang Ori Lebih Mahal Lagi Dan Mungkin Kalau Misal Kalian Beli Di Daler Harus Inden Soalnya Motornya Susah Begitu Spare Partnya Barang Barang Seperti Ini Harus Inden Seperti Itu Ya Bos Ini Kalau Di Tempat Kita Ini Udah Nggak Usah Inden Lagi Bos Barang 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 Stock Kalau Kalian Perlu Kalian Butuh Bisa Langsung Cek Deskripsi Bisa Beli Langsung Ke Toko Alamat Sudah Ada Di Deskripsi Untuk Yang Luar Kota Jogja Bisa Langsung Klik Link Yang Kita Bagikan Di Deskripsi Itu Ada Link Toko Online Kita Ya Ada Toko Biru Toko Orang Toko Iju Sama Toko Hitam Oke Dengan Cara Subscribe Like Comment Dan Share Serta Nyalakan Lonceng Oke Begitu Bosku Kita Cukupkan Sekian Terima Kasih Semoga Bermanfaat Dan Salam Cez Beleng Bosku Bermanfaat 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 Bermanfaat